Aduh kok enak ya Hai semua welcome back to my youtube channel Di videoku kali ini aku ingin sharing ke kalian bagaimana cara menggunakan softlens yang tepat Terkadang di saat kita memakai softlens terasa di mata kita itu ada yang nganjel atau perih di mata Nah hati-hati mungkin saja kalian menggunakan softlensnya terbalik Di sini aku ingin memberi tahu kepada kalian ciri-ciri softlens yang terbalik Untuk ciri yang pertama yaitu softlens cekung tidak sempurna Kita dapat melihat hal tersebut dari cekungannya Softlens yang benar cekungannya itu cenderung lebih dalam seperti mangkuk dan pinggirannya cenderung ke arah dalam Sedangkan untuk softlens yang terbalik cekungannya itu tidak terlalu dalam atau landai Dia terkesan seperti pipih ke samping dan pinggirannya itu juga cenderung keluar Untuk ciri yang kedua yaitu softlens berubah posisi Kita mengetahuinya pada saat kita gunakan Apabila kita menutup mata atau berkedip softlens cenderung tidak stay di kornea mata kita dan dapat bergeser ke sana kemari Nah untuk ciri yang ketiga terdapat perbedaan warna baik dari softlens yang di depan maupun di belakang Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu terlihat signifikan Nah di sini aku akan langsung menunjukkan secara langsung kepada kalian softlens yang tidak terbalik itu seperti apa Ini sudah ada salah satu softlens aku Nah ini adalah contoh softlens yang tepat Cekungannya itu dia benar-benar sempurna ya Cekung ke atas Nih seperti itu Dia cenderung lebih dalam cekungannya Dan ini adalah ciri softlens yang tepat untuk dipakai Dan aku akan menunjukkan untuk softlens yang terbalik itu seperti apa Ini untuk softlens yang tepat dan ini untuk softlens yang terbalik Langsung kita balik saja ya Nah Ini untuk softlens yang terbalik Dia itu cekungannya lebih melebar ke samping bukan ke dalam Ini contoh softlens yang terbalik Jadi kalau bisa dibandingkan softlens yang benar itu cekungannya lebih ke dalam Sedangkan softlens yang terbalik itu dia cekungannya lebih melebar ke samping Nah kali ini aku juga langsung akan menunjukkan ke kalian Bagaimana jatuhnya softlens yang benar di bawah mata aku yang sebelah sini Dan softlens yang terbalik di bawah mata aku yang sebelah sini Nah disini aku langsung akan cobain untuk softlens yang benar itu Ini untuk softlens yang benar ya posisinya Langsung akan aku cobain ke bawah mata aku Tuh Dia langsung akan mencari sendiri ke kornea mata kita Dan dia akan langsung Dan dia akan langsung Ngelok di kornea mata kita Jadi dia gak lari-lari Aku tunjukin Untuk softlens yang terbalik Ini adalah contoh softlens yang terbalik Dan akan aku cobain Ke Bola mata aku yang sebelah kanan Nah Kalau softlens yang terbalik dia tidak akan ngunci seperti yang di sebelah kiri Lihat Yang sebelah kanan dia akan lari-lari kesana kesini kesana kesini Seperti itu untuk membedakannya apabila saat digunakan di mata Nah sekarang aku perbaiki untuk yang sebelah kiri dengan posisi yang tepat Dia langsung akan ngelok Tidak lari-lari baik yang kiri maupun yang kanan Seperti itu Sebenarnya untuk membedakan softlens yang terbalik juga terlihat dari corak warnanya Karena corak warna yang depan dan belakang itu sedikit ada perbedaan Namun terkadang memang untuk merasakan kebalik atau tidaknya Sangat terasa pada saat pemakaian softlens Sebenarnya bagus gak sih kita menggunakan softlens yang terbalik? Sebenarnya menggunakan softlens yang terbalik secara kontinu atau terus-menerus Itu dapat merusak cornea mata kita Dalam artian mungkin saja dengan menggunakan softlens Kita ingin mempercantik diri tetapi malah merusak cornea mata kita Sehingga mata kita mungkin jadi iritasi Mata kita jadi minus dan sebagainya Oleh karena itu gunakanlah softlens secara tepat Cukup sekian sharing aku kali ini Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk di share ke seluruh sosial media yang kalian miliki Thank you for watching and I'll see you guys on my next video Bye bye